hai hai teman-teman kita make up-makeupan lagi dan ada beberapa produk yang sebenarnya juga requestan kalian jadi ada yang komen terus bilang katanya minta perbandingan dong si di iCQ potnya Rosie Olday sama Runa yang Juno karena shade Nutraker eh Nutraker sama Juno tuh mirip banget tuh nggak mirip sih sebenarnya kayak tapi similar jadi kita langsung make up-makeupan aja anyway aku udah bikin alis aku duluan karena biar lebih cepat terus aku oh mau pakai ini dulu deh ya primer karena aku udah jarang banget ya pakai primer ini make up forever yang step one ini aku tuh tahu waktu itu karena aku di makeupin sama salah satu MUA waktu aku kawinan sama aku tuh tester tuh sama Andre Black sama Slam Wiono terus Kak Slam sempet pakai Kak Slam terus mereka sempet pakai si ini MUA ini nya step one kayak di warna kuning gitu pakai ada banyak soalnya udah lama nggak pakai gini aja how are you guys jadi waktu perai waktu aku bikin video ini baru aja di umumin lagi kalau Jakarta tuh PSBB lagi jadi semangat ini buat aku sad news banget sih karena aku kira aku bener-bener udah high hope banget bakalan getting better di akhir tahun awal tahun tuh aku pikir kayak udah udah meredak sebenarnya aku juga kayak ngerasa kayak bersyukur masih tetep bersyukur kayak selalu ingetin diri jangan komplain karena banyak yang dengan adanya kejadian ini kayak lebih struggling jadi ya udah menurut aku si primernya ini udah lama nggak pakai ini dan lupa kalau aku emang suka dia tuh kayak bikin lebih brightening mungkin karena dia warnanya kuning ya jadi tapi walaupun ditulisnya radian primer tapi dia nggak bikin yang super glowy liat deh iya kan terus aku pengen pakai si NYX Born to Glow lagi aku sempet bikin video full face pakai NYX atau beberapa NYX dan campur yang lain pokoknya aku udah sempet bikin video soal si foundation ini kalau udah tayang aku akan up disini aku sih suka banget lagi suka banget sama si foundation ini dia bener-bener natural terus warnanya pas banget sama kulit aku kayak no complain banget deh tekstur juga aman oh terus walaupun kayak kelihatan natural dia kayak tetep ada coverage-nya jadi kalau misalnya lagi kepengen flawless tapi natural biasanya aku pilih si NYX ini dan dia nggak yang kayak berasa cakey gitu loh kita blend aja tuh ya kan kayak warnanya tuh ngeblend banget sama warna kulit aku dan ini cukup affordable kayaknya di video waktu aku pakai itu pertama kali aku bilang kalau ini tuh masuk top 5 foundation aku deh udah pakai foundation udah pakai base-nya sekarang aku mau lanjut pakai blush on tapi aku mau cobain pakai dua blush on di pipiko jadi sambil cobain si rosy olde yang nutcracker di kanan runa yang Juno di kiri karena kalau yang runa ini aku udah sempet bikin full videonya kalian bisa cek disini kalau yang si rosy olde aku udah sering pakai cuma aku belum sempet bikin videonya karena kan waktu ini launch aku udah bikin video rosy olde kan jadi tapi aku udah pakai udah sering banget tuh kalau kalian lihat itu kan udah sering tuh jadi kita langsung pakai aja kita akan pakai di sebelah sini jadi kalau teksturnya yang rosy olde kalau tekstur yang rosy olde tuh kayak lebih moist lebih creamy tuh ada deh warnanya super natural kalau kamu pakai buat sehari-hari kalau diblendnya gampang banget karena teksturnya ini emang moist banget moist tapi juga nggak yang apa sih yang kayak sliding kemana-mana gitu dia kayak tuh ini di potnya ya kan kelihatan kan dan dia maksudnya kayak bisa dibilang nggak terlalu pigmented sebenernya pigmented sih cuman karena dia formulanya super apa ini cocok banget buat daily sih aku memang kalau misalnya buat daily seringan pakai yang ini karena ini kayak melting banget gitu di pipi gitu terus kita akan pakai si Juno ini shade comparisonnya sebenarnya mirip banget kayak tonenya yang kayak coklat-coklat gitu nah itu kayak lebih 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 apa ya lebih itu lebih velvet jadi kalau aku bisa bilang yang rosy olde itu lebih moist lebih basah ya kan yang ini tuh kalau aku giniin yang ini kayak lebih ada cahayanya gitu lebih glow dia karena dia lebih lembab lebih moist lebih basah nah kalau yang si Runa ini dia kalau misalnya belum kita warm dengan jari dia tuh lebih kering tapi kalau udah diginiin dia baru melt ke jari baru kayak lebih apa ya jadi dia kayak di warm dengan suhu tubuh kita gitu loh kalau dibilang lebih kelihatan lebih pigmented lebih pigmented menurut aku lebih pigmented si Runa jadi memang beda beda taste gitu beda finish beda finish kalau kamu buat yang kulitnya oily menurut aku Runa lebih cocok karena dia tuh ngesetnya tuh jadi kayak velvet gitu loh kayak kan ini kayak lebih basah ini kayak lebih velvet tetap ada tetap ada sheennya gitu tapi dia kayak dari segi warna sih mirip banget masih satu-satu vibe gitu nanti aku akan swatch lagi di tangannya udah deh kan ini kayak ada sheennya gitu terus kalau dipegang ya lebih lengket yang rosy olde aku akan swatch di tangan nah ini yang Runa dan kalau yang rosy olde nah dia lebih sheer lebih jadi aku yang si ini kan dua kali swipe ini juga ya tuh dia tuh kayak lebih natural aja sih lebih sheer nah kalau yang ini dia lebih opaque dan lebih pigmented terus yang ini si rosy olde lebih basah yang ini lebih velvet kalau buat pori-pori yang Runa lebih lebih baik sama pori-pori kayak lebih ketutup gitu yang ini ya nggak nggak ada tuh pori jadi plus minus terus warnanya yang itu lebih coklat daripada yang ini kalau mau tahu nih hintnya tuh lebih yang kayak coklat apa ya lebih warm gitu yang ini kayak lebih peach ada ya lebih peach gimana sih kayak lebih pinkish nya juga ada kalau ini tuh lebih warm lah sun kiss banget gitu kalau dari segi warna aku pribadi aku lebih suka lebih suka Juno karena aku suka yang kayak warm sun kiss banget aku suka banget yang kayak gitu-gitu terus dari segi formula aku suka dua-duanya sih sebenernya yang si siapa ini rosy olde aku sering pakai kalau misalnya di rumah kayak mau no makeup makeup gitu aku pakai yang ini karena dia kayak seamless banget kan tapi kalau misalnya buat aku buat makeup atau kalau nggak aku pengen yang lebih kelihatan gitu makeupnya aku bakal pilih si Runa dan kalau misalnya aku lagi pengen kayak makeupnya tuh lebih aku ngerasa yang ini lebih tahan lama karena dia kayak lebih velvet kalau yang ini dia lebih lama-lama lebih cepat hilang gitu loh karena kan teksturnya memang light dan glowy banget gitu gitu kalau menurut aku jadi personal preference banget kalian suka yang mana mungkin kalau suruh pilih salah satu biung sih karena kayak buat beda use ya kayaknya aku kayak lebih suka Juno sih karena biasanya aku kalau makeup juga pasti bedakan jadinya bingung ya aku akan nambahin sedikit si rosy olde biar tapi ini juga bagus banget sumpah deh aku nggak bisa milih ini kayak buat kayak glowing kayak no makeup makeup look kayak buat kalau pengen kayak kelihatan kulit apa sih kayak basah gitu kayaknya mungkin aku lebih yang ini tapi ini juga suka jadi bingung kalian pilih sendiri kita akan lanjut aku bakalan pakai concealer ini juga banyak banget dari kalian yang minta aku cobain Dear Me Beauty kayak di Instagram DM di Youtube message ada banyak yang penasaran sama si concealer ini aku udah pernah cobain pernah cobain di video yang mana ya aku lupa aku udah sempat cobain ini sekali aku beli yang N03 sama N02 natural sun sama natural beige dan aku kayak ini ringan banget formulanya terus buat aku yang kayak bawa mataku hitam gini yang kayak gelap ini agak kurang nutup sih tapi aku akan coba sekali lagi deh dan aku suka banget sebenernya wannya tuh gemes lihat gak kayak chubby gitu ini ini yang warna natural beige kayaknya aku bakal pakai yang natural sand natural sand kayaknya lebih lebih kuning formulanya kayak gak yang terlalu cair bukan yang kayak tuh lihat kan aku pakai korrektor dulu ya oke ini tapi masih ada ya masih korrektor itu kayak cuman ngilangin warna keunguan dari bawah mata terus kita akan pakai natural sand N03 tiga packagingnya sih super gemes tapi menurut aku nih kalau misalnya kalian gak punya masalah bawah mata yang hitam ini menurut aku sih bakal aman banget seat selectionnya aku kurang tahu deh ada berapa ini aku bener-bener order yang aku ketemu aja di e-commerce atau aku gak nemu aja kali shade yang pas untuk bawah mataku menurut aku ini kurang kuning warnanya iya gak? tapi sebenernya not bad ini bikin brightening banget dan sebenernya waktu udah dipakai korrektor dulu ternyata aman-aman aja cuman emang waktu kalau kamu pakai terus kamu gak pakai korrektor dan kamu bawah matanya kayak aku dia kurang nge-cover sih tapi kalau dari segi formula ini tuh ringan banget sama sekali gak heavy tuh masih ada kan kelihatan hitam-hitam jadi kalau buat nge-cover bawah mata aku dia kurang aku butuh yang lebih cover gitu tapi kalau untuk buat kalian yang gak punya masalah dark circle menurut aku ini fine-fine aja ini bakalan jadi jagoan banget kenapa? karena formulanya enak banget formulanya seringan itu terus sekarang kita cek blush on-nya masih ada cuman reda ketutup ya sama concealer aku kenapa aku pakai blush on duluan? karena kebayang gak sih kalau misalnya aku udah pakai concealer terus ini aku tap-tap lagi sama blush on ilang concealer aku sedangkan aku butuh banget di bawah mata tuh ke-cover buat nge-set muka aku akan pakai si Hourglass ini si Hourglass yang translucent setting powder aku nge-setnya pakai beauty blender aja tuh bedaknya si Hourglass ini juara sama sekali gak kelihatan pakai bedak kalau kalian lagi nyari bedak yang kayak gak bedakan cobain deh ini emang agak pricey sih tapi sekarang ini juga exciting daily produk aku jadinya ini dua warna baru bronzer dari SK yang tulum sama Miami ini warnanya tuh kayak wah aku cinta banget sih waktu mereka ngeluarin warna baru di bronzer karena aku sempet punya yang kabo aku suka tapi buat kulit aku kayak aku biasanya lebih suka yang maunya lebih lebih apa ya lebih tua dan lebih kelihatan gitu tapi sebenernya si kabo itu juga bagus banget sih jadi kayak aku ada kabo buat yang daily everyday terus kalau aku pengen yang lebih lagi bronzernya aku ada dua warna ini si tulum ini dia lebih kayak olive yang Miami itu kayak kayak lebih warm lebih buat kayak bronzer gitu kayak yang abis liburan gitu aku nge-mix dua warna ini suka banget aku sama si dan aku suka packaging yang ringkas terus terus aku pake blush on aku suka banget sama blush onnya Wardah yang yang coral peach dan aku tadi aku gak notice kalau aku suka sama si blush ini sampe kayak kok aku ngambil dia terus gitu dan setiap abis pake blush on ini kayak aku suka gitu sama makeupku dia kayak peach tapi kayak gak super peach ya kan ada kayak pink-pinknya gitu tuh andaikan dia packagingnya kayak lebih kecil-kecil gitu suka banget packaging yang compact gitu kayak full banget semua produknya full terus kayak yang SK tadi juga kalau ini kan sebenernya banyak ada space yang gak kepake gitu karena aku gak pernah pake kayak brush yang dapet dari produk juga mau itu eyeshadow palette atau kayak model ini gini bagus banget blush onnya suka udah bronzer udah blush on apalagi yang kurang highlighter iya aku juga ada racun kayaknya aku lagi ini semua racun-racun ya mulai dari racun yang aku bener-bener suruh beli nih bronzer-bronzernya SK blush onnya Wardah juara sama ini cobain Sephora highlighter yang natural glow aku kan punya banyaknya highlighter liat ya aku banyak juga pake ini liat keliatan kan kayak dia udah padahal aku kayak ganti-ganti banget loh pake highlighter tapi dia ini kayak glownya tuh wah aku suka banget ini tipe-tipe highlight yang aku suka aku yang aku abis tuh pake highlighter Fenty Beauty yang khas Le Baby ya kalian mau gak kalo aku bikin kayak best highlighter best bronzer versi aku komen dong mau tau best apa aja kalo pake highlighter ini makanya banyak karena menurut aku formulanya itu sama sekali gak chunky terus undertone-nya bagus jadi aku biasa pake literally satu muka tapi jangan lupa kalo udah kayak gitu blend lagi pake apapun itu mau brush bronzer atau blush on kita akan memakai eyeshadow dan aku akan pake eyeshadow dari si Runa juga di sebelah sini Runa terus sebelah sini akan pake si rosy all day rosy all day jadi si apa cream blush itu bisa banget dipake jadi eyeshadow atau eyeshadow base ini aku akan pake bronzer di mata karena si Miami ini dia bronzernya warm banget jadi kalo kalian mau jadiin eyeshadow bisa banget luruh mata aja asal terus aku akan pake mascara dan I'll be right back terus apa ya oh tinggal lipstick aku akan pake Reka yang instant crush diombre sama licorice-nya BLP udah jadiin makeupnya makeup gua chillin di rumah sambil lu baca buku sambil ngopi jadi aku penasaran pengen tau kalian pengen tau apa aja nih misalnya apa favorite gitu ya top 5 favorite highlighter atau primer versi aku aku tunggu komennya di bawah jangan lupa like video ini kalo kalian suka dan sampai ketemu di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati